Intro Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti berharap aktif passing interest 10% migas segera masuk ke kas daerah. Hal ini tercatat di buku APBD Baik Purni dan Perubahan nilainya 800 miliar rupiah. DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantaran perda tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2023. Nilai APBDP yang disampaikan dalam rapat itu sebesar 10,6 triliun rupiah. Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti mengatakan setelah tahapan penyampaian akan masuk ke pandangan fraksi dari seluruh fraksi kemudian masuk ke jawaban pemerintah dan pembahasan banggar. Ia berharap participating interest 10% migas segera masuk ke kas daerah. Direktur PT Riau Petrolum segera menyelesaikan cepat urusannya dengan SKK Migas dan Pertamina. Karena ini tercatat di buku APBD Baik Murni dan Perubahan nilainya 800 miliar rupiah. Ini kita berharap direkturnya selesaikan cepat itu urusannya dengan SKK Migas dan Pertamina. Supaya ini sudah tercatat di dalam buku APBD kita, APBD Murni dan juga dalam APBD Perubahan waktunya totalnya 800 miliar. Jadi nampak-pakak. Ketika ini tidak bisa diselesaikan oleh direkturnya dan pemerintahan Provinsi Riau Tenggapia, tentu APBD kita tahun 2023-2024 akan defisir. Jadi kita minta ke selesaikan. Kami sudah pernah panggil Komisi 3 dengan Direktur yang menangani tentang PA. Pertamina APBD itu hanya tinggal satu syarat lagi. Hari ini juga sedang closing katanya satu syarat lagi persetujuan. Tapi pemerintah optimis bahwasannya itu akan diterima. Pihaknya menegaskan hal ini harus menjadi prioritas pemerintah karena angka Parti Spacing Interest tersebut sudah terdapat dalam buku APBD. Fresti dan Sugiyarto melaporkan.